Selamat malam, saudara. Selain tiga serotan utama tadi, kami juga memiliki rangkaian informasi lainnya dari dalam dan luar negeri. Selengkapnya di Kompas Malam bersama saya, Mitya Anissa. Hanya di Kompas TV independen terpercaya. Informasi pertama, saudara. Pemerintah perpanjang masa kerja dari rumah selama 14 hari. Dengan demikian, masa WFH untuk ASN akan berlangsung hingga tanggal 13 Mei 2020. Kebijakan perpanjangan masa kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara tertuang dalam surat edaran Menpan-RB. Perpanjangan dilakukan didasarkan keputusan Presiden yang menetapkan darurat kesehatan masyarakat dan bencana nasional non-alam. Setelah 13 Mei nanti, pemerintah akan mengevaluasi kembali aturan ini. Menteri PAN dan RB menerbitkan SE nomor 50 tahun 2020 yang pada intinya berisi perpanjangan masa ASN bekerja dari rumah atau yang lebih dikenal dengan Work From Home atau WFH. Sebelumnya, SE menpan nomor 34 tahun 2020 menyebutkan bahwa WFH ini akan berakhir besok tanggal 21 April dan dengan SE 50 tahun 2020 ini diperpanjang sampai dengan 13 Mei 2020. WFH ini karena kebijakan sosial dan physical distancing ini masih diperlukan. sehingga dengan ASN bekerja dari rumah ini merupakan pelaksanaan dari arahan Bapak Presiden tersebut.